Intro Halo para pendengar dimanapun kalian berada Awalnya saya pengen buat pembahasan tentang Azud Tapi untuk jaga-jaga kalau saja ada informasi baru nanti Mending saya tunda dulu Jadi untuk mengganti pembahasan tentang Azud dan konfirmasi volume 14 Maka saya rasa profil Hilma sudah sangat cukup untuk dijadikan topik kita kali ini Hilma adalah salah satu pemimpin dari organisasi bawah tanah Restize yang sangat besar yaitu Eggfinger Dia adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap produksi dan proses jual-beli obat-obatan terlarang yang disebut sebagai debu hitam Ngomongin soal debu hitam ini Sadar atau tidak, sama sekali tidak diperlihatkan seperti apa wujud dari obat-obatan itu Satu-satunya yang diperlihatkan Hanyalah ladang tempat bahan obat-obatan itu dikembangkan Lalu akhirnya dibakar satu persatu oleh Blue Rose di pertengahan season 2 Meskipun tidak diperlihatkan wujudnya Tapi kita sudah diperlihatkan seperti apa efek dari obat-obatan yang Hilma produksi Hal ini bisa kita lihat dari tubuh Suare yang sangat kritis Yang mana berdasarkan perkataan solution Salah satu akibatnya adalah kecanduan semacam obat-obatan Dan soal obat-obatan ini Siapa lagi yang disinggung kalau bukan obat milik Hilma Makanya semua scene ini diperlihatkan dalam satu episode Yaitu pembakaran ladang oleh Blue Rose Kemunculan Hilma dan Sebas yang merawat Suare Karena memang semuanya saling terhubung Mengenai tata ular yang ada di tangannya Itu adalah salah satu skill yang Hilma miliki bernama Viper Statue Dia mampu membuat ular yang ada di tangannya menjadi hidup Dan menyerang orang yang dia sentuh Hasilnya, orang yang tergigit oleh ular tersebut akan mati Karena racun yang sangat mematikan Dan skill ini memiliki cooldown waktu selama satu hari Untuk mengenal lebih jauh tentang Hilma Kita harus membedakan tiga fase yang Hilma lalui sepanjang cerita Overlord Yaitu ketika dia masih berada di Echvinger Setelah dia disiksa oleh Kyohuko Dan setelah volume 14 Karena sifat dan kepribadian Hilma berubah drastis di setiap fase-fase itu Kita bahas fase yang pertama dulu Ketika masih berada di Echvinger Hilma adalah sosok wanita yang sangat bangga kepada dirinya sendiri Meskipun dia adalah seorang pelacur Dia memanfaatkan posisinya itu untuk menjatuhkan satu persatu bangsawan yang dia goda Dan semua itu dia lakukan demi memperlancar rencananya Hilma juga adalah orang yang sangat hati-hati Hal ini bisa kita lihat ketika dia menolak tawaran Zero Yang ingin membantu Hilma menjaga ladangnya Dengan alasan dia tidak ingin orang lain tahu lokasi strategis ladang obat-obatnya Selain kehati-hatian Ini juga menunjukkan sisi kesombongan atau lebih tepatnya Arogansi yang Hilma miliki Sebagai salah satu penguasa serikat penjahat terbesar di kerajaan Pemilik ladang obat-obatan Dan memiliki penampilan yang sangat menggoda sebagai seorang wanita Maka sangat masuk akal jika dia menjadi sombong dengan semua yang dia punya Setelah diperkenalkan di sini Hilma kemudian dimunculkan kembali saat penyerangan Jaldabao terjadi Saat itu Hilma terbangun karena sedang kehausan Dirinya kebingungan karena merasa mansion yang sangat besar itu terasa terlalu sepi Ini adalah saat dia bertemu dengan Mareh Di sini nih kalian mungkin bertanya-tanya kenapa Hilma bisa dengan cepat menyadari Kalau Mareh bukanlah perempuan melainkan laki-laki Hal ini ada hubungannya dengan posisi dia sebagai seorang pelaku prostitusi Sebagai seorang pelaku prostitusi yang berpengalaman Hilma pun bisa mengetahui gender dari seseorang Meskipun orang itu berpakaian tidak sesuai dengan gendernya Kalau kita lihat ekspresi Hilma ketika di anime Awalnya dia merasa khawatir ketika menyadari mansionnya tiba-tiba terasa sangat sepi Dan dikelilingi tumbuhan Namun ketika dia menyadari kalau Mareh adalah laki-laki Setetika ekspresinya pun menjadi normal Ini dikarenakan dia merasa sangat percaya diri jika berhadapan dengan pria Karena dia bisa menggunakan pengalaman dan tubuhnya untuk menghasut pria tersebut Makanya dia sama sekali tidak ragu untuk mendekati Mareh Singkat cerita Hilma pun akhirnya diseret oleh Mareh untuk dibawa ke dalam Nazarick Jujur saya merinding ketika pertama kali baca di bagian ini Berbeda dengan si anime yang terasa biasa saja Ilustrasi di like novelnya sangatlah mengerikan Seorang wanita dengan kaki yang patah Menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa Karena takut dengan nasib mengerikan yang menantinya Namun di lain sisi Orang yang menyeret perempuan itu justru adalah seorang anak kecil yang bahkan tidak peduli Meskipun orang yang diseret itu sangatlah histeris ketakutan Sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa Untuk menunjukkan betapa tidak berartinya manusia di hadapan penduduk Nazarick Mulai dari sini kita memasuki fase berikutnya Yaitu fase Hilma setelah disiksa Kyohuko Setelah diseret paksa oleh Mareh Hilma pun dibawa ke dalam area kekuasaan Kyohuko Yaitu Black Capsule Dan menyebabkan stifat Hilma berubah drastis Perubahan yang drastis ini bisa kita lihat Dari gerak-gerik Hilma yang sangat ketakutan di ending season 3 Sebenarnya kalau kita perhatikan lagi Scene di saat Hilma mengkhianati Xfinger adalah sebuah callback yang sangat bagus Sadar tidak sadar Ketika Hilma pertama kali diperkenalkan Dia bertingkah dengan penuh arugansi Dan sempat berkata kalau dia tidak mau Membocorkan posisi strategis yang dia ketahui Tapi di scene ini Hilma muncul kembali dengan ekspresi penuh ketakutan Seakan-akan semua kepercayaan diri dan arugansi yang dia tunjukkan sebelumnya Telah hilang sepenuhnya Bahkan prinsip Y yang tidak ingin membocorkan lokasi strategis pun dipatahkan Dengan dirinya yang sampai rela membocorkan lokasi pertemuan rahasia Xfinger kepada Aura dan Mare Setelah ini Hilma muncul kembali di volume 10 Yaitu saat dia bertemu dengan Pilip Singkat cerita Hilma yang sekarang menjadi bawah Nazarick Diberi tugas untuk mengawasi sekaligus membantu Agar Pilip bisa menjadi bangsawan yang berpengaruh Misi yang diberikan padanya adalah memberikan dukungan penuh kepada salah satu bangsawan bodoh Agar bangsawan itu bisa tumbuh menjadi orang yang berpengaruh Dan akhirnya menjadi pion yang dapat diatur oleh Nazarick melalui Hilma Di sini juga kita diberitahu kalau Hilma tidak lagi mampu memakan makanan yang padat Dan tubuhnya menjadi lebih kurus dan rapuh Alasan kenapa Hilma menjadi kurus seperti ini Kemungkinan karena dirinya yang kekurangan gizi dan trauma yang mendalam semenjak disiksa oleh Kyohuko Dengan asumsi dirinya yang tidak bisa makan makanan padat Menandakan kalau Hilma kehilangan opsi untuk bisa memakan berbagai jenis makanan Dan akhirnya menyebabkan tubuhnya mengurus karena kurangnya pasokan makanan yang dia konsumsi Kemungkinan lain Kenapa Hilma tidak bisa mengonsumsi makanan padat Karena sepertinya organ tubuhnya telah rusak Karena dirinya yang disiksa oleh Kyohuko Maka bisa kita anggap kalau Kyohuko mengutus anak-anaknya Untuk menggerogoti tubuh Hilma dan masuk ke dalam tubuhnya Lalu perlahan-lahan memakan organ tubuh Hilma sedikit demi sedikit Dengan asumsi seperti ini Maka cukup masuk akal kenapa Hilma kesulitan untuk makan makanan padat Karena organ tubuhnya tidak bisa kembali normal seutuhnya Semenjak dirinya digerogoti oleh anak-anak Kyohuko Hilma kemudian muncul lagi di Intermission Vol. 13 Saat ini dia mengeluh perutnya sakit Karena memikirkan sosok Pilip yang terlalu bodoh Dia berkali-kali berguling di tanah Karena rasa sakit di perutnya yang terus-menerus muncul Karena sedang membicarakan Pilip Di sini Hilma dan para member Avenger lainnya telah berubah drastis Kalau sebelumnya mereka adalah serikat penjahat terbesar Dan dipenuhi oleh orang jahat berpengaruh dan penuh kesombongan Maka semenjak disiksa oleh Kyohuko Para member dari Avenger termasuk Hilma menjadi rekan seperjuangan yang sangat dekat Dan saling menyemangati satu sama lain Hal ini bisa kita lihat dari cara berbicara mereka yang lebih pengertian Dan ketika mereka merencanakan pesta minum-minum untuk mengurangi rasa stres mereka Nah, sekarang kita masuk ke fase di volume 14 Jadi kalau nggak mau kena spoiler, berhenti di sini Di volume 14, Hilma menjadi orang yang dimintai pertanggung jawaban oleh Halbedo Akibat tingkah laku bodoh Pilip yang mencuri gandum milik Sorcerer Kingdom Hasilnya, Hilma pun dibawa oleh Halbedo untuk menghadap Ainz agar diintrogasi Ainz pun menggunakan skill untuk membuat Hilma dapat menjawab semua pertanyaan dengan jujur Singkat cerita, Hilma kemudian diampuni oleh Ainz Nah, ini adalah saat di mana Hilma mulai berubah dan mendapatkan hidayah Hingga para pembaca pun menyebut Hilma sebagai Neya kedua Awalnya Hilma ketakutan bukan main karena merasa hidupnya akan segera berakhir Semenjak dirinya membiarkan Pilip melakukan hal bodoh Dia yakin kalau dirinya akan disiksa lebih parah lagi ketika mengetahui Halbedo yang sangat murka kepadanya Namun, bukannya dihukum, dia malah diampuni oleh Ainz dengan alasan yang sangat dermawan Ainz mengatakan kalau itu bukanlah kesalahan Hilma Karena semua yang Pilip lakukan berada di luar kuasa Hilma Dan Hilma tidak berhak diberikan hukuman atas kesalahan yang tidak dia lakukan Merasa dirinya telah diselamatkan dari jurang keputusasaan Hati Hilma pun mulai tergerak dan menganggap kalau Ainz adalah sosok yang sangat mulia dan dermawan Singkat cerita, Hilma sekarang dapat mengagumi sosok Sorcerer King Dan mulai menyebarkan informasi ke orang-orang yang dia kenal Kalau Sorcerer King bukanlah sosok jahat yang semua orang bayangkan Lalu, sebelum Ainz menghancurkan Resize Kingdom Dia mengutus Shaltir untuk mengevakuasi seribu orang warga yang telah dipilih oleh Hilma dan Echvinger Untuk dipindahkan ke sebuah desa di tengah hutan Dan ini adalah saat terakhir kalinya Hilma muncul Melihat pola ini, saya mulai curiga kalau desa yang saat ini ditempati Hilma dan seribu orang pengungsi Nantinya akan berkembang menjadi kerajaan baru dan menggantikan Resize Kingdom yang telah runtuh Lalu, Hilma akan menjadi pemimpin di kerajaan ini dan akhirnya membuat dia benar-benar menjadi neja kedua Hingga terciptalah sebuah kerajaan baru yang sangat setia kepada Ainz Oke, itu tadi adalah profil dari Hilma Salah satu karakter sampingan yang memiliki karakter development cukup udik Akan sangat menarik untuk menanti bagaimana nasib Hilma di masa depan Apakah dirinya akan benar-benar menjadi seperti neja Yang mana, kalau neja mendirikan ajaran baru Maka kemungkinan Hilma akan mendirikan kerajaan baru Dan semua itu ada demi mengagungkan sosok Sorcerer King So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!